Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap katakan Amin Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Haleluya Puji Tuhan, Kiong Hifacoy Apa kabar semuanya? Tadi pagi saya berbicara mengenai medan pertempuran ya Di bawah kita sedang memasuki satu era yang disebut pertempuran rohani terbesar dan terakhir Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri Jadi jangan pasif bahwa iblis itu harus dilawan bukan didiamkan Jadi jangan sampai kita memiliki roh yang pasif Tetapi roh kita harus semangat dan bernyala-nyala untuk melayani Tuhan Dan juga untuk setan itu diusir Setan itu bukan dibiarin merajalela Tetapi harus kita perangi Nah saya mau masuk kepada fase berikutnya Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 Ayat 24 sampai 27 1 Korintus 9 Ayat 24 sampai 27 Mari kita mau belajar bersama-sama Dan kita mau menyelami hati Tuhan Dan kita mau bongkar balik strategisi setan Supaya kita jangan sampai dikelabui Oke ada firman Tuhan Oke ada firman Tuhan Bisa dari komputer Oke 2 Korintus 10 Ayat Maaf 1 Korintus 9 Ayat 24 sampai 27 Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang Siapa? Tidak ada yang jadi penonton Semua Katakan semua Aku juga Banyak orang Kristen pasif saatnya Kita ada di lab terakhir dalam pertandingan Lab terakhir itu Kalau kita slow motion Maka tuh sayang tuh Billy Graham John Sung Itu John Knox Semua itu tuh Waduh Kasian sekali Gara-gara kita Mereka gak dapet kemuliaan Itu dalam kitab Ibrani Nah Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Berarti ini kelompok lebih kecil lagi Karena itu larilah Apa? Begitu Rupa Sehingga Kamu Baca sama-sama 1, 2, 3 Tidak tahukah Kamu Bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua Peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa Sehingga Terus Ayat berikut Bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita memperoleh Tetapi kita memperoleh Mahkota yang Terus Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Terus Tetapi aku melatih tubuhku Dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain Berarti tidak ada jaminan orang pengkotbah atau pemberita injil Itu Bisa selalu menang Bisa Berhenti di tengah jalan Dan sampai kita hanya orientasi kegiatan rohani Padahal tidak mencapai tujuan Jadi kita ini harus menjadi manusia roh Ketika seorang manusia roh itu akan dipimpin oleh Tuhan Waktunya berperang Dia harus perang Bukan ada di camp Ketika dia harus back to the camp Dia harus merestrategize Merestrategi kembali Saya ini pengajar doa Jadi saya akan sisipin pengajaran-pengajaran doa Banyak orang Kristen luka atau tidak efektif Kepaitan dan mendadak dan sebagainya Itu karena apa? Tidak melatih Tubuhnya tidak melatih manusia rohnya Banyak orang Kristen gagal itu karena Ada namanya free will Kehendak sendiri Kehendak sendiri ini begini Kehendak Keinginannya Jadi setiap kali orang itu harus memutuskan Bapak ibu ada di tempat ini semua karena Kehendak Kehendak Bapak ibu ada di tempat ini semua Makanya saya ini ngerasa Aduh tiap hari Kau Tuhan Kau luar biasa I'm nothing but you are everything to me Jadi ada sesuatu yang dasyat gitu Sehari demi sehari Melayani bukan hanya di mimbar aja Bukan hanya preaching Tetapi ketika kita bertemu dengan orang Ada satu destiny Ketika kita berjumpa dengan satu komunitas Tuhan What should I do Itu akan melahirkan kesaksian Demi kesaksian Kesaksian demi kesaksian Dan setiap orang harus menyaksikan Tuhan itu dasyat sekali Luar biasa kuasanya Semalam Saya pulang malam ya Karena saya Kemarin ada seminar Udah gitu meeting Empat meeting Waduh Kata saya nih Semua orang ingin ketemu saya Dari kelompok hamba Tuhan Dari government Ada wali kota Bethlehem Di Jakarta mau ketemu Wali kota Ambon ketemu Wush dah Kumpul Numplek-plek disitu Ayo makan bareng Tetapi saya harus gimana nih Ngomongnya puzzle demi puzzle Ini urusannya lain-lain Tapi Tuhan nonton Begitu luar biasa Sampai Itu bisa terjadi sesuatu Pak wali kota Ambon Ada disitu berdoa Kata saya pak wali Bisa kan berdoa Untuk wali kota Bethlehem Wali kota Bethlehem berdoa You pray in English Pray for Ambon Ternyata Ambon itu adalah Ground zero ke Kristenan 433 tahun Kristen pertama di Indonesia Ambon Tempat lahir Yesus Di Bethlehem Kita kemarin Ngumpul di bunderan HI Itu ground zero nya Jakarta Profetik ya Tetapi Apa yang terjadi Saya gak tau Apa ada movie nya gak Yang kemarin Ada Oke coba Ini something yang Tuhan Sampai pak wali kota Ambon Dan wali kota Bethlehem Wow It's really God Ini dari B2B Business to business Jadi G2G Government to government Sebab karena apa Dye kingdom come Kerajanya datang Dan engkau adalah Raja-raja kecil di bumi Wali kota ini Saya ngomong begitu Karena raja di atas Segala aja He is Jesus Nih ya Kumpul kemarin Di plasa Indonesia Di cafe Jadi ruang doa Terus Mana ada movie nya kah Ada movie nya Coba Nah oke Jadi sister city Suaranya Di ulang Di ulang Di ulang Sister city God has put in our hearts To work towards Making the agreement Between Ambon And Bethlehem Dan dia adalah keturunan pertama Kristen Orang Palestina My country Indonesia God bless you God bless you Oke ada klip yang lain Jawa Klip yang lain Saya pulang nyetir mall Capek jam 11 malam Terima kasih Tuhan Karena hari ini Di luar rencana kami Tuhan pertemukan kita Dalam sebuah masa depan Untuk mencerahkan sebuah masa depan Tentang kesaksian bagimu Lewat kota Ambon Pertama kali Injil diberitakan di kota ini Dan saya percaya sungguh Tuhan bermaksud dengan Kota Ambon Manisi My home Akan menjadi Saksi Dalam pelayanan Tahun ini My home Bethlehem 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 The city that everybody Is looking for Looking at And want to be in We love you all We want you all To come and visit Bethlehem The city where Jesus was born And to exchange With the city And its people And to make it A living city And a beautiful city And a safe city God bless you And see you in Bethlehem Bayangkan Di tengah cafe Ada band Tetap aja kuasa Tuhan Bekerja Amen Gak usah langsung Tutup kamar Susah juga Mau dimana Kita mau doa Sepi di WC So Kita harus datangkan Kerajaan Allah Dimanapun Meskipun di tengah Para dukun pun Kita harus mendatangkan Kerajaan Allah We have to fight With the situation Jangan menyerah Kalau gak kita jadi orang bingung Aduh ini gimana nih Bingung gitu kan Nah Jadi Kita buka sekarang Di dalam 2 Korintus 10 Ayat yang kelima Referensi-referensi ayat ini Akan saya kupas Sebagai suatu fondasi ya 2 Korintus 10 Ayat yang kelima Yuk kita akan baca bersama-sama Kami mematahkan Setiap Siasat Orang Siasat orang Jadi orang tuh punya siasat Dan orang yang Tidak di dalam Tuhan Punya siasat Siasat apa? Bisnis Supaya bisa jadi kaya Gimana Bisa nipu orang Gimana Siasat Mengkelabui orang Bisa gitu kan Siasat Siasat itu Mulai dari otak Kalau gue cheatingin dia nih Kalau dia beli produk gue nih Gini-gini Gue akan kaya nih Gini-gini Itu siasat Gak start from God Siasat Kami mematahkan setiap siasat orang Dan merubuhkan setiap Kubu Ini lebih lagi Dari siasat Orang akan menciptakan satu kubu yang namanya di medan pikiran kita Kubu Iblis Jadi itu namanya topos atau topografi Maksudnya gimana? Saya pernah Beberapa tahun yang lalu saya mengadopsi Saya mengadopsi banyak anak-anak yang disebut sampah masyarakat Ada satu perempuan yang waktu itu terkena AIDS Jadi tambah kurus, tambah kurus, ngeri banget Cantik sekali Tetapi orang gak tau bahwa dia kena AIDS Ketika bertobat baru dia ngaku Aku kena AIDS karena pria-pria Jalang itu Para suami yang tidak setia sama istri Jadi Karena aku jadi korban para pria ini Aku akan membuat korban banyak Jadi pria-pria ini Kena attract siasat dia Karena dia punya kubu Karena aku udah dihancurin oleh pria-pria Aku mau ngancurin pria-pria Jadi akhirnya dia banyak pria-pria yang bermain dengan dia Dan terkena AIDS Dan pria ini juga menularkan virus ini ke istrinya Bahkan bayinya banyak yang kena Anak-anaknya kena Wai, kubu Kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Jadi kami menawan segala pikiran Dan menaklukannya kepada Kristus Jadi kita harus taklukkan pikiran kita kepada Kristus Bukan kepada yang lain Orang bisa kasih nasehat-nasehat Berita dan sebagainya Tetapi Satu hal hanya Kristus itu terang Firman Tuhan itulah terang Dan firman itu sudah menjadi Manusia Jadi Yesus itulah firman Terang dunia itu Hanyalah Kristus Saya punya teman Petani Hanya petani Menanam Menanam Terus bikin herbal Dan sebagainya Dia gak jualan obat Dulu setiap Dia katakan Petani mana yang bisa kaya di Indonesia Bangkrut Bangkrut terus Sekarang dia katakan Uang ngejar saya Kenapa? Karena saya ngejar Tuhan Saya bertobat dari cara dagang saya Saya ngejar Tuhan dan Saya menyembuhkan orang sakit Banyak Dan ternyata bukan orang Kristen Ngantri ribuan-ribuan orang Dia hanya cuma nasehatin Sudah pulang Minum jus ini aja Dan bertobat Dan cari Tuhan Tuhan pasti sembuhkan anda Itu yang stroke Bisa jalan Saya juga bingung Kok datang Pakai tongkat pulang Berlari Dia katakan Hanya Tuhan Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan Jadi di pikiran orang Itu bisa bermacam-macam Datang Gue sakit nih Gue sakit Perlu mujijat Gini-gini Ke gereja supaya aku diberkati Ke gereja supaya aku dapat mujijat Gitu Kita mau cari Tuhan Cari Tuhan Segala sesuatunya Ada di dalam dia Dia menjadi sumber Harus jadikan dia menjadi sumber Sehingga kita ngomong sama orang Look It is not about me But it's about my God Sampai dia ngomong Pak Saya dipake Tuhan Dahsyat begini Saya gak ngerti Kalau jutaan orang terima Tuhan Ini gimana Aku gak punya gereja Apa gereja siap Nampung jutaan orang Ada demonstrasi kuasa Allah Kepada dunia Nah Jadi kita harus Tawan pikiran kita Dan taklukan Kepada Kristus Kalau enggak Kita bicara My idea terus Menurut pengalamanku Hah Pengalaman padahal udah Hancur babak belur lagi Nah kita sedang memasuki Satu musim yang baru Kita perlu mantel Apostorik yang baru Menghadapi zaman ini Dan kita Harus memakai strategi yang baru Menginjili anak-anak muda Dengan cara begini Konvensional Konvensional Kannya susah lah Anak kecil aja Sekarang gak bisa duduk Lebih dari 5 menit Kita aja duduk Selama 1 jam Udah mulai Gatel nih Where is my gadget Karena gadget kita Lebih dari Tuhan kita Tuhan kita bisa tinggalkan Berjam-jam Berhari-hari Tanpa baca firman Tuhan Which is fine Coba kita hidup Tanpa gadget sekarang Anda balik lagi Mesti udah di gereja Istri kendal Naik gojek saja Tapi kalau gadget Kita pasti jemput lagi Terlambat gak apa-apa Worship udah jalan Firman udah Yang penting aku ke gereja Dan gadgetku Bersama denganku Ngaku That is the Magnet daripada Ilah Akhir jalan Saya ke Shanghai Waktu itu dengan Rombongan Ya Para wali kota Di Indonesia Disana belanja Pisang goreng aja Cuman pake gadget Gak punya uang Gak punya Kartu udah pake ini Apa tuh Barcode apa tuh Apa eBay Alibay Pay Itu Lah orang yang di pojok-pojok Tuang jualan pisang goreng Udah pake begini Di kita disuruh pake itol aja Susah Iya Ini udah Zaman udah berubah Cucu saya umur 2 tahun Belum ngomong Belum lancar Tapi ngerti Youtube Itu apa Buka Youtube Gimana Neneknya aja Sampai keteteran Mana Mana Smart Very smart Jadi di dalam Filipi 4 Ayat 7 Saya mencoba Practical Oke Practical Gak terlalu teoritis Karena biarlah firman Tuhan itu Sekarang tuh mudah diserap Mudah Dilakukan Dalam perilaku kita setiap hari Filipi 4 Ayat 7 Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Melampaui Akal tuh ada dimana Pikiran Bener gak Bisa akal Bisa akal-akalan Bisa Nah Akan memelihara hati Jadi dari akal ke hati Dan pikiranmu Jadi pikiran itu Imagination Pasti banyak diantara Bapak Ibu juga udah punya Imagination Gue abis kebaktian kedua Mau ke MKG Oh Ada Bami pake B2 Itu Sedap sekali rasanya Kita nih udah punya Imagination Semua punya plan Bahkan Bahkan Mungkin gereja yang di Di mall-mall itu Mungkin Mungkin ada yang tersesat Di gereja itu Aku belanja dulu ke Sogo Nanti istirahat Duduk di gereja Nanti ke Sogo lagi Itu berdosa Enggak Itu tersesat di jalan yang benar Namanya Maksudnya nih Kita semua pake akal Dan imagination Seandainya gue gak ke gereja Tadi kesinggung nih Kesinggung nih gue Coba gue duduk aja Kan enak Di pinggir Sekolah merenang Di spot club Gitu kan Bisa Itu namanya free will Kehendak sendiri Kemauan sendiri Nah Jadi Pikiranmu Dimana pikiranmu Dalam Kristus Yesus Disini Finally Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Good Belum tentu benar Good Belum tentu benar Baik Belum tentu benar Ingat Baik itu Belum tentu benar Nah Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya Ini Jadi dari Imagination Dari akal Pikiran Hati Kepikiran Imagination Imaginasi Kadang itu yang dikatakan Mimpi Kita Nah Jadi kita harus Kendalikan Di dalam era Pertempuran rohani ini Saya katakan Iblis ini sekarang Gencar-gencar Lagi lembur-lemburan Kalau saya katakan Dengan bahasa Sehari-hari Neraka lagi kosong Lagi apa? Ngejar kita Aduh Pak Boksu Jangan ngomong Begitu dong Takut banget Emang kitanya Hopeng Iblis Kita gak boleh Jadi hopeng setan Amin Tuh gak ada yang amin Tuh kan Setan tuh harus Benci kita Aduh Pak Boksu ngomongnya Lagi keras Begitu Jangan dong Nanti dia ganggu kita Kita gak bakalan Bisa diganggu oleh setan Apalagi kita hidup Di Jakarta Lebih takut Sama orang Daripada mas setan Kuburan aja Dipake rumah Kok sekarang Nah Tetapi Itu karena Kendali pikiran kita Bahwa setan tuh Menakutkan Enggak Draculanya aja Ganteng Zaman sekarang sih Jadi Pikiran kita Menghantui kita Menghantui kita Tetapi Setan itu Bekerja secara Dahsyat Yang Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Jadi pikiran kita Harus ditawan 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 Bahkan Paulus Ngomong begini Pikirannya aja Ditawan Karena pikiran itu Harus ditawan Ditaklukan Kepada Kristus Wow Paulus Dia ahli Torat Dan dia ngerti Kitab Nah apalagi Kita Harus ditawan Nah sekarang Nah sekarang Bapak ibu sekalian Itu damai sejahtera alam Melampaui segala akal Peace Bring peace Kita kemana pun Bring peace Kita pergi Ke satu wilayah Bawa shalom Kalau saya ke para pendua Jangan mapping setan Terlalu banyak Mari observasi Kuasa Tuhan itu Dasyat Amin Setan sekali dikepret Langsung nyingkir Bener gak Oh ini memang Kurang dilatih Peperangan rohani Setan itu Dikepretannya nyingkir Ibu-ibu Gak ada yang amin pak Firman Tuhan Dikata apa yang kamu ikat Di bumi Terikat di Nah ini Teori mah hebat Terus Apa yang kamu lepaskan Di bumi Terlepas Tapi seringkali Kenapa Ayat ini gak efektif Sini Bener gak ya Bener Makanya kita nih Ditawan pikiran kita Setan itu menakutkan Makanya Kalau kita lewat Kuburan Permisi Permisi Anak babi Mau lewat Pakai syarat Percaya gak Percaya Tadi pagi Saya berbicara Pemerangan doa Strategis Itu Pemerangan doa Strategis itu Ada Pemerangan tingkat dasar Itu Menyembuhkan orang sakit Mujijat Dan semua Itu Terus ada Tingkat okultisme Itu melawan dukun-dukun Terus yang ketiga Adalah Pemerangan Doa Itu tingkat okultisme Terus strategis Itu biasa level Pemerintahan Itu biasanya Makan korban banyak Makanya kita harus Doakan lingkungan kita Kita doa Di jalan Dimana kita ada Berkati Shalom Tuhan ikat Kuasa jahat disitu Karena seringkali Memakan tumba Apakah anda pikir Kalau pilpres Pilkada Kebetulan Ada longsor Ada kecelakaan Ada Teroh Maut Mengejar Banyak orang Minta Mas setan Gak gratis Gak gratis Gak gratis Saya katakan Pasti ada Tuntutan Di Indonesia Ini mengerikan Kalau kita Ngehidup Dalam roh Hah Habis Kenapa Dukun itu Bisa sekarang Lagi marak Sekali Apalagi Kalau mau pilkada Begini Temen saya Cerita begini Satu dukun Nawar ini Pak Mau bikin dia Gimana Pendaraan otak Stroke Kecelakaan Atau mati Harganya lain Wah Kaget amat Gitu ya Bisa didagangin Semua juga bisa didagangin Demo aja bisa dagang Demo berapa 5 ribu orang 500 ribu orang 1 juta Itu proyek Semua Apakah LGBT bukan proyek Ratusan triliun Sudah masuk ke Indonesia Itu proyek Namanya United Nation Free and Equal Maksudnya apa Karena penduduk Dunia Sudah terlalu banyak Pangan Itu akan Kekurangan Dan mahal sekali Jadi penduduk Itu di dunia Dikurangi Dikurangi Sebanyak-banyaknya Gimana caranya Si Johnny Dan Jono Suruh kawin Gak punya anak Dan itu disebut terus Kebohongan Demi kebohongan Kalau disebut terus Itu jadi kebenaran Jadi tren Be careful Dengan tren We have to be Back to the Bible Hari-hari ini Bunuh diri meningkat Kenapa? Di Indonesia Tahun 2017 Itu ranking teratas Bunuh diri 1,2 juta Tahun 2017 Jadi di Indonesia Lebih dari 10 ribu orang Eh maaf Di seluruh dunia 1,2 juta per tahun Di Indonesia Setiap satu jam Rata-rata Ada satu orang Bunuh diri Terus Ada wisata Bunuh diri Di kota Suri Switzerland Dan itu orang Kalau mau Itu namanya Wisata Holiday Untuk Bunuh diri Jadi disana Dihibur-hibur Supaya mati Dengan damai Matinya rada ketawa Padahal Teneraka Dan bayarnya Mahal Di Jepang Ada 100 Kilometer Sebelah barat Tokyo Itu tempat Favorit Untuk Selfiean Itu namanya Hutan Aokigahara Kenapa? Karena itu tempat Gantung diri Para pemuda Pemudi Dan orang Demen Selfiean lagi Disitu Di Singapura Korea Jepang Itu angka Bunuh diri Anak-anak muda Stres tingkat tinggi Tahun 2017 The peak Kenapa? Karena orang tua Gak pernah quality time Dengan anak-anak Hanya ngejar Kamu harus pinter Kamu harus ngejar Kamu harus jadi gini Stres Nah Ini luar biasa Ini Dunia ini Sedang dipengaruhi Oleh satu spirit Yang disebut Fatherless Fatherless itu adalah Loneliness Dia hidup kesendirian Meskipun di tengah Banyak orang Makanya kita perlu Berkomunitas Orang itu Dibuat Untuk berkomunitas Makanya Tuhan juga Menciptakan Kita ciptakan manusia Segambar dengan kita 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 itu Berarti Wih Komunitas Alah Bapak Anak dan Rokudus Jadi kita ini Gak boleh sendiri Kalau kita sendiri Kita jadi Gajah tunggal Biasa gajah tunggal Itu gajah yang mau mati Suka ngerusak kampung Apalagi yang udah melayani Wuh Kata Tuhan Kata Tuhan Padahal Tuhan gak ngomong lagi Itu bisa repot Bisa menyesatkan Banyak orang Apalagi banyak followers God say to me Wah itu udah parah Jadi menyaring suara Tuhan Seolah-olah Tuhan Gak boleh ngomong sama semua orang Hati-hati Jangan sampai kena witchcraft namanya Itu sihir Menyihir orang Nah Di dunia sekarang Sekarang pada saat ini Itu mengalami loneliness hebat 10% orang Inggris Sekarang mengalami satu sindrom namanya Kronik loneliness Apa itu kronik loneliness Kesepian yang kronis Sampai dibentuklah satu departemen Kementerian Namanya minister of loneliness Kena takut banyak orang bunuh diri Dan menterinya namanya Tracy Crouch Baru diangkat 17 Januari yang lalu 42,6 juta orang Amerika mengalami Kronik loneliness Tidak punya teman Meskipun di suasana Anda bisa duduk di Monas sana Orang berkeliaran Lewat jutaan orang Tapi kita bisa We feel loneliness Tidak bisa gaul Anak-anak kita Gadget berjam-jam Dan dia akan mengalami Loneliness Nah Jadi Sosial media itu adalah salah satu Black hole yang sedang menyedot kita Jujur aja Kita nonton TV Youtube berapa jam Dibanding kita baca firman Jujur aja Di hadapan Tuhan Dan ternyata orang Indonesia Penggemar Pengguna Facebook kedua terbesar di dunia Makanya sekarang apapun selfie-an Mau makan bersama-sama di warung Sunda Waduh gurame goreng gini Ayo Mama berdoa Nanti si mamanya nanti Bedirin guramenya dulu Ayo mama berdoa Nanti dulu Foto Eh mas mas Tolong mas Ting Udah gitu Nanti Ayo mama cepat berdoa Nanti posting dulu Posting dulu Ini bukan nyindir Semua gitu Itu salah? Enggak Siapa yang mau dikotbahin Salah? Enggak ada Langsung kabur Bubar semua Tetapi tundukkan pikiran Kalau kita ga fokus Ngapain kita ke gereja? Kita ke gereja Mencari Tuhan Ke gereja Menyembah Tuhan Ke gereja Kita mau serius Mencari Tuhan He is the only one That can fill my heart From emptiness From loneliness He is the only father Nah Jadi Di dalam Wahyu 9 Ad 1-4 Saya menangkap Satu visi Dimana Tuhan Bicara sesuatu Untuk keadaan zaman ini Kita cepat aja ya Ini Bolubang Jurang maut Itu sedang dibukakan Wahyu 9 Ad 1-4 Kita uji Uji Oleh roh kita Dalam perkara kita uji Tapi Firman itu ga usah diuji Firman tetap firman Peneguhannya ada firman Dan kita harus back to the bible Segala sesuatunya Bahwa ini Benar-benar Saya katakan Ini paling up to date Di Dibanding semua buku Apapun Wikipedia lah Whatever Ini paling up to date Kita baca yuk Sama-sama 1-2-3 Lalu malaikat yang kelima Menium sangka kalanya Dan aku melihat sebuah bintang Yang jatuh dari langit Ke atas bumi Dan kepadanya diberikan Anak kunci lubang jurang maut Ayat yang kedua Maka dibukanya lah pintu Lubang jurang maut itu Lalu naiklah asap dari lubang itu Bagaikan asap tanur besar Dan matahari dan angkasa menjadi Gelap oleh asap lubang itu Tiga Dari asap itu berkeluaran lah Belalang-belalang ke atas bumi Dan kepada mereka diberikan Power Kuasa Sama seperti Kuasa kalajengking-kalajengking di bumi Next Dan kepada mereka dipesankan Supaya mereka jangan merusakkan Rumput-rumput di bumi Atau tumbuh-tumbuhan Ataupun pohon-pohon Melainkan hanya manusia yang tidak Memakai materi alat di daya Ada firman gak? Ada firman gak? Itu Saya adopsi mereka seperti anak-anak Saya ada yang umur 18 20 Lagi kuliah Saya jadi Oke Editor apa Dan lain sebagainya Saya setiap pagi selalu Kumpul doa Dan renungan Begitu Saya Coba renungan kamu Nanti Nanti bentar Bentar Hari ini Mungkin next week Kamu You have the stock Firman Terus saya coba Tes Tiga hari Saya ke Bandung Oke Tidur di rumah saya Dari pagi Sampai malam Saya ngeliat kan Tidur jam berapa Bangun jam berapa Terus pergi bareng Dia ngesiut kan Untuk kegerakan doa Dan anak-anak muda Di kota Bandung Tiga hari Saya bersama dengan mereka Hari ketiga Saya baru nanya Dia setiap jam Saya liat semua scroll Facebook Instagram Whatsapp Ya itu mainan mereka lah Udah makanan Sehari-hari mereka lah Terus Saya nanya Do you read the bible today? Lupa Saya benar-benar disitu Terpukul jadi Pemimpin rohani Yang gak rohani Ternyata Dan ternyata Saya gak memuridkan mereka Sehingga firman itu Gak jadi yang Terkemuka Yang terindah Terdahsyat Termulia Terhebat Di dalam hidup mereka Mereka lebih Demen Youtube Instagram Kemarin kita bikin Seminar LGBT Populasinya Tiga setengah persen Itu Kurang lebih LGBT IQ Tapi bisa Mempengaruhi Parlemen 25 negara Sudah setuju Mardi Gras Mardi Gras Yang sedang dilaksanakan Hari ini Di Australia Hari ini Mardi Gras itu adalah Pesta Prapaskah Seharusnya Hari pertobatan Pake abu Disini salib Pake abu Aku bertobat Karena aku jahat Gitu kan Menjelang Paskah Tapi sekarang apa Pesta Sex LGBT Dan grup Indonesia Ada disana Dan mereka Menyatakan 40 40 years Anniversary Apa tuh Apa tuh Apa ya namanya Pokoknya kelahiran Sudah 40 tahun Jadi maksudnya 40 tahun yang lalu Sudah ada Grup ini Dan sekarang Baru dilegitimasi Oleh pemerintah Riat ragi ini Sudah masuk Kemana-mana Apa ini Lubang Jurang Malu Ketika orang Kesedot Teman Lubang Jurang Malu Itu namanya Black hole Maka sulit lagi Orang ditarik keluar Tarik keluar Hanya satu Yang bisa menarik Mereka keluar Kasih Bapak Father's love Makanya Saya adopsi banyak PSK Penari striptis Drug dealer Saya adopsi mereka Jadi anak-anak saya Saya katakan Kamu mau Jadi anak saya Ternyata Lebih efektif Saya lakukan misi Puluhan tahun Capek Minta ampun Spend so much Energy So much money Tetapi Banyak gagah Paling dia Bisa jadi pelayanan Mimbar Dan sebagainya Tapi Gak ada hati misi Why Kita Gak semua ya Saya yang cerita Ini gak semua Tetapi Ini yang Dibutuhkan adalah Hati bapak-bapak Berbalik kepada Anak-anak Dan hati anak-anak Berbalik kepada Bapak-bapak Ketika saya disuruh Memobilisasi doa Indonesia One Tahun 2017 Ya saya mobilisasi Sampai 437 kota Disuruh Indonesia Orang pikir saya hebat Orang pikir Wah The only one Daniel Panji Can do this In Indonesia Tau gak Saya tuh lagi frustasi Berat I feel alone Semuanya jadi penonton Saya merah Di hati saya Saya merasa frustasi Melihat orang Kristen Saya gak pernah Ngalamin seperti itu Tuhan ini ada apa Tapi efektif Saya pergi ke kota-kota Zer Kayak api Disiram minyak Zer Mau bersatu Yes 437 Siapa di Indonesia Yang bisa Mobilisasi ratusan kota Ya tentunya banyak Tapi Anda tahu Penderitaannya Kayak gimana Mempersatuan Satu gereja Suruh doa aja Susah Apalagi sekota Beda doktrin Beda gemala Saya waktu itu Saya berdoa Saya pergi Naik pesawat Dari satu ke Satu kota Saya nangis Tahu gak doa saya Apa Tuhan Saya ingin mati Biarkan saya mati Setelah ini Saya jarang nih Kesaksian kayak gini Biar saya mati Tapi saya harus Selesaikan ini dulu Ternyata Ketika saya pergi Ke pulau bangka Mereka bergerak Semua respon Dengan baik Tetapi saya Nih ngalamin Saya naik pesawat Sriwijaya Pulang ke Jakarta Apa yang terjadi Saya dapat penglihatan Saya orang yang Gak pernah dapat penglihatan Saya kerasulan Bukan kenabian Saya beda dengan Susat Heating Meskipun saya Seringkali Berangkat bersama-sama Dengan Susat Heating Dia kenabian Itu saya melihat Ada satu corong besar Di angkasa Dan menyedot Banyak orang Termasuk orang Kristen Anak-anak muda Dan anak kecil Yang paling banyak Ini apa nih Saya katakan Dan orang Kesedot itu Dengan Satu Jeritan Itu-itu Kayak mau digorok Apa sih Maksudnya apa Black hole Sedang dibukakan Yang kesedot ini Yang tidak punya Menteri Allah Di dahi Coba mana slide Nih saya gambarin Seperti ini Anda bisa duduk Di gereja Anda bisa melayani Tuhan Pikiranmu Apa Pikiran Anda Dan saya Itu apa Ini Kasih berdikir sedot Dan banyak Anak-anak kecil Kenapa ini Ternyata ketika Saya pergi ke Papua Saya kumpulin Ribuan Anak-anak Saya minta Pak Bupati Tolong liburin Anak-anak Kristen Gini-gini Terus Saya bawa Anak-anak rohani Saya Yang memang dulu Ex Narkoba Ex Pembunuh Bayaran Gitu kan Saya suruh mereka bicara Tuhan Yesus Cinta anak Jujur ya Kalian jujur Nah ini anak Dari SD Yang masih pakai Celana pendek Sampai SMA Mau 18 tahunan Kumpul 45 ribu orang Siapa yang jujur Di hadapan Tuhan Saya Jujur Yang ngerokok Siapa Saya Cewek juga banyak Yang ngelem Ngelem Tau gak Pakai Ibon Saya Saya Orang tuanya Tau gak sih Yang sekedar Bawa ke sekolah Minggu Lemparin tanggung jawab Ke guru sekolah Minggu Do you have quality time With your family Wow Saya jadi ngerti Tuhan Saya ngerti sekarang What should I do Saya gak mau sekedar doa-doa Save the people As many as possible Saya bicara begini Bukan di orang Kristen doang Sebagian orang Kristen muda Suka Enggak Tapi ke Yang umat muslim Zat Langsung Siapa yang Ada benci orang tua Langsung gini Sekarang kita lagi ngejar Setiap tahun Satu juta Anak-anak muda Itu namanya Love that mom and teachers Yaitu di Youtube aja Sekolah urakan Kita rubah Jadi sekolah unggulan Lalu Kita ada namanya One generation Apa itu one generation itu Orang-orang yang Sampah masyarakat Drug dealer Pembunuh bayaran Ada anak Ruanisnya namanya Sadigo Salah dikit Gorok Dia udah jadi preacher Sekarang Wah kot bahkan Firman Tuhan Luar biasa Satu PSK Yang kita dapet Dulu di Lokasari Kita adopsi jadi anak itu Wow Dia kalau kot bah di Facebook Lima 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 ratus orang Seribu lima ratus orang Menyaksikan kot bah dia Lah Saya masuk Facebook Sepuluh juga gak ada yang nonton Ini waktu percepatan Nah dunia sedang nyeret Sedemikian lupa Sampai pakai teknologi Next Next slide Gelombang demonstrasi kuasa Allah Di dunia kerja Harus dinyatakan Ini ada dimana Ini di Times Square Di New York Orang demen kesana Dan selfie-an Saya dengan istri saya kesana Juga selfie-an di itu Di karpet merah itu Terus istri saya ngerasa Ada sesuatu Wah kita harus doa disini Apa Ternyata itu Mesbah Lucifer Dan sekarang Di dua kota besar Didirikan Mesbah Baal Kuil Baal itu Yang asli ada di kota Palmira di Syria Tiga tahun yang lalu Dihancurkan oleh ISIS Dan sekarang Grup Illuminati ini Yang mendirikan Kuil Baal kuno Di seribu kota Besar Di seluruh Indonesia Dan dua sudah dibangun Di Times Square Satu dan di Trafalgar Square Di London City Dan sejak itulah Tertancap Kuil Baal itu Yang memang Manifestasinya adalah Dewa Moloh Dewa Moloh itu Memakan korban Anak-anak kecil Dengan aborsi Dan Dewa Pan Pagan Itu dengan melalui musik Melalui musik Dan itu korbannya Anak-anak muda Festival anak muda Terbesar di dunia sekarang Namanya Tomorrowland Gak ada KKR anak muda Yang meledak sekarang Tomorrowland ini apa Mereka akan datang Sejuta dua juta orang Tahun 2016 yang lalu Tadinya mau di Festival Ancol ya Cuman dilarang Puji Tuhan Itu bisa sejuta dua juta orang Datang hanya dengerin musik Gak ada panggung Gak ada apa Cuman pake DJ Udah gitu pulang ngobat Wah itu ngeri sekali Jadi ini war zone Next Next Coba Setan pake teknologi yang begitu luar biasa Ini adalah Satu terowongan Di Swiss Dan terowongan ini terpanjang Sedunia 151,84 km Di bawah pegunungan Alpen Siapa yang dari dulu bisa Membuat terowongan di gunung batu Seperti ini Yang cadas Yang begitu kuat sekali Kalau gak pake kuasa gelap Makanya Ketika opening ceremony Pake lucifer Nah Sebelah kiri Atas Yang punya lakonnya Bapomet Apa? Setan Orang-orang yang pake baju putih Itu adalah orang kudus Yang nyembah lucifer Ini deket CERN CERN itu adalah dekat Reaktor nuklir Yang apa Itu namanya Menara Babel sekarang Yang akan membuka portal Supaya Makhluk-makhluk Itu Nefilim namanya Itu masuk Dan peperangan ke depan adalah Sekarang saya pikir udah dimulai Makanya Kita nih terserap Dengan film-film Sekarang lagi Black Panther Apa segala macem Semua manusia yang campur The Beast Ini yang jadi punya lakon Tanya ke cucu saya Yang jadi the hero Polisi bukan Enggak Spider-Man Flyman Where is flyman? Kalau Superman udah error Karena udah mati ya Karena Superman itu kan Men doang gitu Cuman kan dibuat seperti itu Dan udah gak populer Sekarang akan dibuka Satu pewahyuan Dari portal Kuasa Gelap Human body ini Makanya ketika Olimpiade tahun 2012 Sayang-sayang gak ada Di slide ini Opening ceremony nya Kenapa ada The big baby Dan ribuan ilmuwan Discleaning baby ini Baby ini disebut The giant baby is born Maksudnya apa? DNA manusia Dicampur dengan DNA binatang Dan sudah berhasil 151 baby Nah next Jadi kita sedang Tarik-tarikan Firman Tuhan berkata begini Yuk Biarlah rohmu Bernyala-nyala Dan layanilah Tuhan Jadi melayani Tuhan Harus giat Gitu Giat Kita harus perangi Daging kita yang males Daging kita yang pengen Diklonin Dimanjain Gitu Kita harus punya Fighting spirit Tapi bukan semangat Manusiawi Nah giat Di dalam bahasa Yunaninya Ada perisos Arti perisos ini adalah Melakukan sesuatu Lebih dari biasanya Gak biasa-biasa Terus berlimpah-limpah Melakukan sesuatu dengan istimewa Memberi lebih dari yang diminta Lebih dari standar Lebih dari tuntutan Lebih dari tenaga yang kita punya Gitu Jadi maksudnya apa Ciri-ciri orang yang bernyala-nyala itu Next slide Gini Apa itu orang yang bernyala-nyala rohnya Itu gimana Next Memiliki spirit excellent Tandanya gimana Satu-satu Tahapannya Klik Standar Standar itu apa Standar itu gak macem-macem Dateng gak telat Duduk manis Gak ganggu orang Itu namanya standar Kalau kurang dari standar Itu minus Ini standar Jadi kita bicara start from standard Oke Standard Normal lah gitu Tapi Tuhan gak harap itu Next Harus Basic Basic itu sesuai tata aturan Jam 9 Jam 9 Tank Jam 11 Jam 11 Mas gak ada Apa pokoknya Aturan Itu di dalam frame Aturan Tapi Tuhan Gak nuntut kita Seperti ini Next Lebih dari itu Good Good Sudah di ancumi jempol Good You are good Tapi good itu standar manusia Ada lagi yang lebih baik dari good itu Best Next Best itu apa? Orang buru-buru pulang yang ini dia gak pulang dulu Jadi Dia lebih baik Terbaik diantara semua Best Tapi tetap Bukan kriteria Tuhan Yang Tuhan mau adalah apa? Perisos Next Excellent Apa arti excellent? Mikul salib Mikul salib Mikul salib maksudnya Berpikirnya untuk diri sendiri Enggak Untuk diri sendiri terus Saya di Palembang Waktu itu lagi natalan Sekota Saya katanya yakin ya Enggak ada sampah Karena paling malu Kalau natal Aduh Orang Kristen Kalau buk Borum Dan sampai paling jorok Kotak makanan Aqua Yakin Kita nih Harus good Tetapi yang saya mau sekarang Excellent itu apa? Ambil sampah orang lain Bawa itu Taruh di tempat sampah Jadi excellent itu adalah Menyalipkan diri kita sendiri Daging kita Jadi enggak self Center Ke gereja tuh Coba Ya ini bukan Bukan ini Di gereja lain lah Gitu Kalau ada yang tua Dituntun Kan bukan kan Jemaat sendiri Jemaat sama jemaat Bukan Malah diseruduk-seruduk Mau jatuh Sincim Ya mudah-mudahan Ini hari pertobatan Buat kita Ayat mah udah Apal ribuan Tetapi Kelakuan Katanya kita Serbang seperti Raja Wali Tapi kelakuan Emprit Burung Emprit Ada orang Perlu gimana Turun tangga Enggak dituntunin Bukan karena ini bertangga Bukan Ini dimana-mana Disini mah udah keliatan Baik semua Mau gak excellent itu apa Care to somebody Respect to somebody Gitu Saya ada konferensi Dua konferensi besar Tahun ini Yang pertama Pemuda Nanti seluruh dunia Akan datang Empat ribu Ya Di seluruh dunia Akan di Jakarta Nanti kita bikin di Baywalk Temanya apa Temanya Temanya It's time Nah itu aja It's time Apa artinya Ya Ngkong-ngkong Terjemahin aja Sendiri Tapi kalau anak Muda udah tau It's time To wake up Kamu tuh jangan Ingin jadi manja Terus Nobody You become nobody Memalukan Padahal Indonesia Lagi nunggu kita Kita nuntut Babe gue harus begini Bapak rohani gue harus Memperhatikan Please Stop About this It's time To wake up It's time To be the best To be excellent Nah gitu kan Wih setuju Udah Jangan menjadi anak manja Nuntut Terus gitu kan Time to wake up Indonesia is waiting for you Terus Kita bikin Satu lagi Gerakan 414 Nanti bulan September Nanti bulan September Yang itu Oktober Oktober nanti ada puluhan ribu Anak muda juga kumpul Di AIS Nah terus Satu lagi adalah Gerakan 414 Itu apa Anak zero Nol Sampai 18 tahun Temanya apa Respect Maksudnya apa Kita orang tua Mau respect Anak kecil gak Yang satu Respect yang lain gak Yang satu Mau respect gak Anak Mau respect Orang tua gak Respect itu Jadi bagian Daripada Revolusi mental Nah Jadi Mari Tantangan kita Kedepan Adalah Semakin hebat Saya khutbah mungkin setahun sekali disini Next year Is going to be different Itu lagi ngejar Kuasa kegelapan Ngejar Tempat penghujan itu ada dimana-mana So Kita harus excellent Amin Biarlah roh kita bernyala-nyala Dan melayani Tuhan Kita bangkit berdiri Boleh gak nyanyi lagu ini Ku ada Sebagai mana Ku ada Terima kasih Tuhan Kau hadir disini Kau alamah hadir Ini waktunya Kau akan memakai Setiap kami umatmu Untuk mendemonstrasikan Kuasa ini kepada dunia Kami menang Menunggu terlalu lama Tuhan Dan engkau terlalu Menunggu terlalu lama Untuk kami bergerak Karena itu Tuhan Kami minta Urapan baru